kebakaran juga terjadi di wilayah bukuan palaran samarinda kebakaran lahan ini terjadi sekitar pukul 14.30 wita ini terjadi sempat meluas akibat derasnya tiupan angin petugas dan relawan damkar yang mendapat kabar tersebut bergerak cepat langkah ini dilakukan agar kebakaran tidak meluas hingga ke permukiman agar proses pemadamannya berlangsung cepat regu pemadam ini dipecah menjadi dua kelompok yakni sebelah utara dan selatan upaya ini membuahkan hasil kobaran berhasil dipadamkan kurang dari satu jam kami tadi terima informasi dari warga untuk daerah bukuan warga dari bukuan untuk 65 lahan di daerah peti kemas itu tadi sekitar jam 14.30 dan kami respon ke BBBD tapi karena BBBD posisi mobil mereka jauh di lempake jadi kami ambil alih untuk pemadaman di daerah peti kemas untuk pemadaman sendiri kami taksir sekitar setengah jam untuk daerah sebelah kanan tapi untuk sebelah kiri kami pastikan masih memerlukan waktu sekitar satu jam petugas dan relawan damkar mengimbau warga agar tidak membakar lahan sepanjang cuaca panas terik keadaan seperti ini bisa membahayakan karena dapat menyebabkan kebakaran yang bisa meluas dengan cepat Amir Hamzah dan Lestari melaporkan dari Samarinda